Intro Di konten terbaru dari channel Youtube Triple B hari ini saya ingin membahas 2 pertandingan dari babak semifinal Copa America 2021 pertandingan pertama antara Brazil vs Peru pertandingan kedua antara Argentina vs Colombia kita tahu bahwa Brazil dan Argentina adalah 2 tim besar asal kawasan Amerika Selatan dan tentunya jika mereka bisa bertemu di final akan terjadi duel yang seru dan menarik karena Brazil kali ini diperkuat oleh Neymar yang absen di Copa America tahun 2019 saat Brazil berhadapan dengan Argentina dan menyingkirkan Argentina dengan Lionel Messi-nya di babak semifinal sedangkan Argentina masih diperkuat oleh Lionel Messi jadi jika terjadi pertemuan antara 2 tim raksasa ini tentu kita akan bisa menyaksikan pertandingan yang menarik dan seru dan sudah pasti kedua tim ini akan bermain menyerang di partai final istilahnya nothing to lose karena udah tinggal itu kan sisa satu pertandingan dan Copa America ini kan tidak menggunakan sistem extra time jika memang hasilnya seri selama 90 menit akan terjadi adu penalty dan saya pikir kedua tim ini tidak ingin tentunya melanjuti permainan ke adu penalty karena adu penalty itu kan chance-nya adalah 50-50 tidak mudah bagi sebuah tim atau tidak ada kepastian bagi sebuah tim untuk bisa menjadi pemenang di adu penalty so babak semifinal ini akan berjalan menarik karena kedua tim ini tentu punya motivasi untuk bertemu di partai final apalagi bagi Argentina dengan Lionel Messi yang belum pernah menjadi juara Copa America sama juga sebetulnya dengan Neymar teman-teman Neymar juga belum pernah menjadi juara Copa America bersama Brazil karena Neymar tidak bermain di Copa America 2019 seperti yang saya jelaskan tadi karena memang dia dianggap tidak fit dan dia digantikan oleh Willian untuk turnamen tersebut but without Neymar Brazil bisa menjadi juara lain mungkin di Argentina tanpa Messi belum tentu mereka bisa menjadi juara apalagi teman-teman perlu ingat pada saat Messi sempat menyatakan pensiun di babak kualifikasi Piala Dunia untuk ke Piala Dunia 2018 saat Messi tidak bermain selama beberapa pertandingan dan Argentina sulit meraih kemenangan but when Messi came back Argentina akhirnya bisa dia bawa untuk bermain di Piala Dunia tahun 2018 meskipun mereka tidak menjadi juara but still peran dari Messi sangat besar dan Messi yang tampak bekerja keras bagi Argentina dalam setiap pertandingan yang dia bela Argentina namun saya melihat ada sedikit perbedaan di Copa America ini bahwa meskipun Messi tetap berpengaruh tapi ada pemain-pemain lain yang juga bisa memahami keinginan dari Messi karena bukan hanya Messi saja yang selalu mencetak gol Martinez sekarang juga sudah mencetak gol Lo Celso juga kita tahu adalah pemain yang kreatif di lini tengah jadi saya melihat bahwa perlahan-lahan nih pelatih Argentina kalau ini mulai mencari alternatif bagi tim nasional Argentina seandainya Messi cedera atau nantinya benar-benar pensiun tapi yang menarik ini kan dari Brazil tanpa Neymar saja mereka bisa menjadi juara tahun 2019 apalagi sekarang dengan Neymar tapi kan mereka berhadapan dengan Peru yang merupakan tim kuda hitam yang sering menyulitkan tim-tim besar memang sih pertemuan pertama mereka di fase grup dimenangkan Brazil dengan skor 4-0 tapi semifinal ini berbeda teman-teman belum tentu Brazil akan bermain lepas all-out attack seperti di fase grup apalagi pertemuan Brazil versus Peru itu di pertandingan kedua fase grup tentu mereka masih berada dalam kondisi match fitness yang jauh lebih bugar daripada sekarang jadi saya pikir bahwa ini bukanlah pertandingan yang mudah bagi Brazil walaupun memang mereka adalah tim unggulan di turnamen ini dan difavoritkan untuk kembali menjadi juara kuncinya bagi Brazil bahwa mereka perlu mencetak gol cepat jika Brazil bisa mencetak gol cepat teman-teman perhatikan deh trennya saat Brazil mencetak gol cepat maka mereka akan bisa mengendalikan tempo permainan mereka dan mereka bisa mencetak tambahan gol lagi tapi kan lihat saja di pertandingan loncile saat Brazil sulit mencetak gol dan mereka baru bisa mencetak gol di babak kedua ternyata tiba-tiba ada kartu merah ya Brazil kan sulit untuk berkembang dalam pertandingan tersebut jadi jika ada sebuah tim yang bisa menahan Brazil hingga halftime ya tentu itu akan lebih menyulitkan Brazil lagi untuk menang dengan skor telak jika Brazil bisa mencetak gol cepat at least di babak pertama kemungkinan besar mereka akan menang juga dengan skor telak seperti di fase grup dan saya ingin memberikan persentase 60% bagi Brazil dan 40% bagi Peru bagi Peru yang terpenting adalah mereka perlu menekan atau menutup ruang gerak dari para pemain Brazil yang berada di kedua sektor saya itu sangat penting apalagi Brazil mengandalkan serangan dari kedua sektor flank tersebut Neymar sendiri sering masuk ke sektor flank and now to the second match Argentina versus Colombia kita tahu bahwa form Lionel Messi lagi on fire di Copa America ini teman-teman dia telah mencetak 4 gol dan di pertandingan sebelumnya lawan Ecuador dia bisa memberikan 2 asis mencetak 1 gol juga dari tendangan bebas jadi jika Messi kembali menemukan performa terbaiknya dalam pertandingan semifinal ini sudah tentu Argentina akan keluar sebagai pemenang namun Argentina tidak hanya mengandalkan Donald Messi teman-teman mereka juga punya Paredes mereka juga punya Lo Celso dan pastinya DePaul yang mencetak gol di pertandingan perempat final lalu lawan Ecuador jadi memang Argentina sama Brazil kalau saya cermati di Copa America ini punya materi pemain yang merata dan juga punya penjaga gawang yang memang bagus Martinez di Argentina dan juga Ederson atau Ellison di Brazil tapi kali ini kan Argentina lawannya Kolombia Kolombia sayangnya tidak diperkuat oleh James Rodriguez di Copa America karena dia tidak 100% fit maka itu Kolombia kehilangan kreativitas mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang dalam pertandingan-pertandingan mereka di Copa America dan mereka tidak banyak mencetak gol di match terakhir mereka lawan Uruguay pun mereka tidak mampu mencetak gol padahal kita tahu bahwa Uruguay juga tidak bermain seperti masa lalu ya bahwa mereka tidak bermain begitu baik di Copa America ini dan itu yang akan menjadi persoalan bagi Kolombia saat mereka tidak banyak mendapatkan peluang tapi tidak bisa convert peluang-peluang tersebut padahal mereka punya pemain-pemain yang bagus seperti Zapata dan juga Muriel jadi penting bagi para pemain Kolombia untuk bisa memanfaatkan seminim pun peluang karena lini pertahanan Argentina ini bagus teman-teman saya melihat Pezzella, Otamendi kemudian Molina jika dia dimainkan atau Tagliafico atau juga Akunia yang dimainkan di lini pertahanan ini adalah pemain-pemain yang disiplin dan juga tampakkan Argentina ini adalah tim yang solid dalam urusan bertahan sulit bagi para pemain tim lawan untuk mencetak gol betul di first match Argentina bermain dengan skor imbang satu sama tapi ya kita tahu juga kan bahwa Argentina mendominasi jalannya pertandingan tersebut tapi problem bagi Argentina adalah pada saat tim tidak ingin bermain menyerang sama sekali dan hanya menunggu di belakang seperti apa yang dilakukan Chile hanya coba untuk bermain bola di tengah menyulitkan para pemain Argentina untuk berkembang secara kreativitas permainan tapi Columbia saya tidak yakin akan bermain bertahan pasti mereka akan keluar menyerang dan tentunya mereka punya motivasi untuk mengalahkan Argentina dan melangkah ke babak final maka itu saya pikir bahwa pertandingan ini akan berlangsung ketat tidak seperti pertandingan Brazil versus Peru dan presentasinya untuk pertandingan ini 50-50 teman-teman kenapa saya katakan 50-50 karena kali ini Argentina akan berhadapan dengan sebuah tim yang punya lini serang yang tajam sebelum-sebelumnya pertandingan Argentina mereka berhadapan dengan tim-tim yang tidak punya penyerang yang tajam Chile tidak diperkuat oleh Alexis Sanchez saat berhadapan dengan Argentina tapi kali ini ada Muriel ada Zapata dan lini pertahanan Columbia pun tidak buruk ya mereka juga diperkuat oleh dua back yang bermain di Liga Inggris yang tentunya akan bermain keras di pertandingan ini yaitu Yerimina dan juga Davinson Sanchez so this will be a tight game saya memberikan presentase 50-50 kuncinya bagi Argentina bahwa mereka perlu mengandalkan lini tengah mereka yang tangguh karena tadi sudah saya sebutkan mereka punya Paredes, punya Lo Celso punya Guido Rodriguez dan juga seperti yang saya jelaskan tadi siapa yang saat lagi pemain lagi? De Paul jadi lini tengah yang tangguh ini perlu mereka manfaatkan untuk bisa mendorong para pemain Columbia berada hanya di sektor permainan mereka sendiri artinya jika Argentina menerapkan high line of defense seperti yang mereka terapkan dalam dua pertandingan terakhir lawan Ecuador dan juga lawan Bolivia baru maka itu saya pikir bahwa Argentina akan bisa meraih kemenangan dalam pertandingan ini so the first match Brazil-Peru Brazil saya pikir bisa menang telak jika mereka cetak early goal bagi Argentina jika mereka menerapkan high line of defense menyulitkan para pemain Columbia untuk bergerak maka mereka pun akan bisa meraih kemenangan otherwise akan lanjut ke adu penalty ya nanti kita lihat saja bagaimana ya di adu penalty tersebut karena adu penalty itu juga kembali 50-50 teman-teman tidak ada kepastian bahwa ada sebuah tim yang akan selalu bisa menang di kontes atau ya itu dia ya adu penalty karena kita tahu bahwa penalty shootout selain juga perlu mental yang kuat juga perlu konsentrasi yang memang bagus so we wait for these two semifinals ya saya juga inginkan ada final impian yaitu Argentina ketemu Brazil tapi kan kadang-kadang sepak bola ini tidak selalu sesuai dengan harapan kita seringkali juga terjadi kejutan so we wait for these two matches saya siaran besok pagi pertandingan antara Brazil versus Peru di Indosiar dan kemudian lusanya bukan saya yang siaran sih tapi ada pertandingan juga di Indosiar antara Argentina versus Columbia so don't miss these two matches karena melibatkan dua tim raksasa asal Amerika Selatan yang dipenuhi oleh pemain-pemain bintang yang juga bermain di klub-klub besar Eropa no hate, only football salam sepak bola sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati